Intro Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setia Wasisto hadiri giat fokus grup diskusi dengan tema penanggulangan teror geng motor yang diadakan di Menara 165 TB Simatupang, Jakarta. KD Humas juga mendapat kesempatan untuk memberikan paparan mengenai keberadaan geng motor yang selalu membuat resah masyarakat yang dirasa perlu diberikan tindakan tegas dari pihak berwajib seperti kepolisian. Pasalnya keberadaan mereka menjadi ancaman serius karena berbagai kasus yang muncul di permukaan kerap menimbulkan korban jiwa. Anarkisme yang selalu dilakukan oleh geng motor harus segera diakhiri agar tidak semakin banyak menelan korban jiwa maupun kerugian material yang disebabkan oleh ulah mereka. Setia juga menambahkan bahwa perkembangan kelompok geng motor di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti imitasi, lingkungan, budaya, pengangguran, minimnya perhatian orang tua dan kemiskinan. Kelahiran geng motor rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang gemar melakukan balapan liar dan aksi-aksi menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Komunikasi dan interaksi sosial di antara anggotanya pada akhirnya menghasilkan cara pandang, pola berpikir sehingga tujuan yang sama. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dan pendidikan karakter yang gagal menghasilkan sumber daya manusia yang tidak memiliki ciri khas dalam keperibadian yang mampu menjadi identitasnya. Sehingga dapat dibedakan dari individu lain, serta rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu mudah terombang-ambing kemudian terarahkan menuju pergaulan yang salah. Sosialisasi tentang bahaya geng motor dan efek yang ditimbulkan serta contoh-contoh akibat dari geng motor, terutama kepada masyarakat maupun pelajar yang merupakan penerus bangsa, bahaya merebaknya geng motor tidak hanya mengintai para generasi muda dan masyarakat umum. Mencegah timbulnya sifat premanisme yang akan merusak generasi muda ke depannya dan dapat merugikan pihak-pihak lainnya. Selain memberikan paparan, Irjen Pol Setia Wasisto juga berkesempatan membuka secara langsung diskusi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Teror geng motor demi keamanan masyarakat dan terwujudnya, Kamtik Mas secara resmi dibuka.